Intro Sialom, selamat pagi Aman Genang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk renungan HKBP Denpasar Kamis 20 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lebih dulu bernyanyi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Firman Tuhan hari ini bagi kita yang diambil dari Johannes 16 ayat 33. Semuanya itu ku katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bahasa Batak didok, Asamardamehamu dibagasan au, ubain nahuhatahon akaituhamu, hapursuhodo jabarmuna diportibion, alai pos marohamuna, nungatalu hubain portibion. Demikianlah firman Tuhan. Amang enang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimana ada pertemuan, ada juga perpisahan. Firman ini disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dimana Yesus datang ke dunia, diutus oleh Bapanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Selama Yesus di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus memberitakan Injil. Murid-muridnya juga ikut menyaksikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dimana Yesus selalu mengajarkan hal-hal yang baik, memberikan orang-orang makan di saat mereka kelaparan. Menyembuhkan orang yang sakit, dan menghibur orang yang lemah. Setiap orang pasti tidak mau menderita. Namun kenyataannya, selama kita ada di dunia ini, kita pasti mengalami yang namanya sebuah pergumulan, penderitaan, mungkin penganyayaan. Sepanjang perjalanan Yesus bersama murid-muridnya, mereka mengalami banyak hal persoalan hidup. Contohnya Yesus juga ditolak di tempat dia lahir. Namun semuanya itu dapat mereka lewati. Yesus selalu membuka jalan keluar. Yesus selalu memberikan solusi. Murid-muridnya selalu melihat pengajaran-pengajaran Yesus. Dan apapun yang diperbuat Yesus, murid-muridnya juga melihat secara dengan mata mereka sendiri. Firman ini dikatakan Tuhan Yesus di pasal 16 ayat yang ke-33 adalah ayat yang terakhir. Ini adalah sebuah pesan perkataan Yesus sebagai perpisahan kepada murid-muridnya. Dimana sebentar lagi dia akan ditangkap dan disalibkan. Yesus tahu bahwa hati murid-muridnya akan terguncang. Mungkin mereka juga akan tercerai berai. Dan juga meninggalkan Yesus. Pada muridnya juga akan melihat betapa luar biasanya kesengsaraan Yesus yang akan dialami. Yaitu sepanjang jalan salib sampai ke Golgata. Tetapi Yesus tahu hati murid-muridnya. Sehingga firman ini dikatakan kepada mereka untuk menguatkan hati murid-muridnya. Dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Artinya, Yesus berkata, selama murid-muridnya berada di dalam Yesus. Sebagaimana selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus. Murid-muridnya merasa nyaman, tenang, bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus juga mengatakan, selama di dunia ini murid-muridnya akan mengalami penderitaan, penganiayaan. Tetapi itu hanya sementara dan kematian pun itu adalah sesaat. Karena Yesus akan bangkit, bukti bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Amanginang firman ini juga mengajak kita semua orang yang percaya kepada Yesus. Di mana kita saat ini masih berada di tengah-tengah dunia ini. Pergumulan, persoalan hidup akan silih berganti akan kita alami. Mari arahkan hati pikiran agar tetap setia kepada Tuhan. Jangan fokus kepada persoalan hidup. Tetapi arahkanlah hati kita. Supaya kita mampu melewati setiap pergumulan yang akan kita alami. Sebagaimana murid-muridnya, selama mereka bersama-sama dengan Yesus. Berjalan bersama Yesus. Maka mereka mampu melewati setiap persoalan hidup. Begitu juga kita saat ini. Orang-orang yang beriman kepada Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mari. Firman yang telah kita dengarkan selama ini. Biarlah kita hidupi. Kita imani. Kita percayai. Bahwa Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Maka kita akan berjalan bersama Yesus. Kita akan melewati setiap persoalan bersama Yesus. Maka kita akan mampu untuk melewatinya. Di dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Yesus. Marilah kita tinggal dekat dengan Yesus. Sebagai pokok anggur. Agar kita kuat dan menjadi berbuah. Sebagaimana yang Tuhan harapkan. Dari anak-anaknya yang setia kepadanya. Firman hari ini menguatkan kita. Supaya jangan kita lari dari setiap persoalan. Tetapi mari kita menghadapinya. Dan menjalannya bersama-sama dengan Yesus. Dia adalah setia. Maka kita setia kepadanya. Kita harus menjalin hubungan yang baik. Hari lepas hari. Dengan Tuhan. Maka kita akan kuat. Dan menjadi pemenang. Karena ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, masalahku, dan untuk masalah kita semua. Bapak, Ibu, Saudara. Tetaplah hidup bersama Yesus. Maka kita akan mampu menjalani hari-hari kita. Sampai akhirnya nanti. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu hari ini yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Yang memberikan kami penguatan di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Tuhan kami selalu mengingat akan janjimu mengenai firmanmu. Yang selalu memberikan kami kekuatan dan memberikan kami Tuhan jalan keluar. Biarlah Tuhan engkau menuntun kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuntun langkah kami dan setiap pekerjaan kami Tuhan engkau lah yang memberkati sepanjang hari ini yang seturut dengan kehendakmu. Amin. Terima kasih. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas. Aku yakin pada Tuhan, tak kecewa padanya. Yang selalu ku doakan dikitar bersamanya. Aku yakin dan tentu dikabungkan doaku di puas dan hatiku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. 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 Tuhan Yesus memberkati kita semua.